Saya harus mengatakan bahwa Yudhian Mahyudi adalah kadir PKI Tulen. Ini jelas-jelas apa yang dilakukan itu, ya kan dari awal, dari menjadi rektor sampai menjadi kepala BPP. Semuanya itu menyatakan permusuhan terhadap Islam dan unggat Islam. Saya hanya minta penegasan, saya minta sampai besok Jokowi segera memecat Yudhian dan mengubarkan BPJP. Oke, karena menghabiskan anggaran yang bulan miliar dari Yudhian gak jelas untuk apa dia kerja. Maka karena Bang Aziz pamit ada agenda, sekarang saya beri kesempatan Bang Muslim untuk melampiaskan aspirasinya. Karena memang terus terang bukan hanya Bang Muslim Arbi, kita semua juga marah karena agama kita. Ini hal yang paling sensitif disinggung, disenggol oleh Yudhian Wahyudi. Kepada Bang Muslim Arbi kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya harus mengatakan bahwa Yudhian Wahyudi adalah kader PKI Tulen. Kenapa? Ini jelas-jelas apa yang dilakukan itu. Ya kan dari awal, dari menjadi rektor sampai menjadi kepala BPB. Semuanya itu menyatakan permusuhan terhadap Islam dan unggat Islam. Nah, di negeri ini yang mengusulkan siapa? Hanya PKI, Partai Komunis Indonesia dan alasin-alasinnya. Jadi, bukan hanya sekedar ini, baru saja saya baca di berita bahwa dia menyatakan permintaan maaf. Tidak cukup. Yang menantangkan eskalir kepala BPB kan Jokowi. Jadi, Jokowi harus hari ini juga memecat dia. Ya kan? Dan Jokowi minta maaf. Karena persoalan Jilbab itu dan lain-lain, itu adalah peringkat konstitusi. Jadi, kalau misalnya hari ini Jokowi membiarkan Yudhian ini. Jika Jokowi membiarkan Yudhian tetap kepala BPB dan tidak memecat dia. Dan setelah mengajukan dia ke pengadilan. Maka, ini mengkonfirmasi bahwa rejim ini adalah rejim PKI Gaya Baru. Allah hukum. Dan ini adalah rejim musuh umat Islam. Musuh rakyat Indonesia. Tidak usah ragu. Ingat. 1948-1926. Ya kan? Tahun 26, tahun 1948 dan tahun 65. Kita dibantai. Umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Ya, para pejuang Islam dibantai. Nah, hari ini dia mencoba. Berlindung di bahagian ketiak. Kekuasaan. Ketiak Jokowi. Dan sekarang melakukan kerusakan kehancuran. Jadi, saya tidak ngomong banyak. Saya hanya minta penegasan. Saya minta sampai besok, Jokowi segera memecat Yudhian. Dan mengubahkan BP, YP. Karena menghabiskan anggaran yang bulan miliar. Gaya Yudhian gak jelas untuk apa dia kerja. Jika tidak. Jika tidak. Jika tidak, maka kami ramai-ramai akan menyelubuhi sana. Mendatang ke DPR untuk segera meminta Jokowi segera diperlentikan. Karena apa? Ini jelas-jelas memusuhi rakyat. Memusuhi konstitusi dan memusuhi umat selam. Jadi, kalau dibiarkan kejadian Belang Ladesi akan pindah ke sini. Ya, oleh sebab itu, apa? Sarat untuk hancurnya. Jadi, begini saja. Saya minta. Ini kan di akhir tanggal 10 Oktober ini. Jokowi kan tinggal menghitung hari. Ya kan? Tetapi berbagai macam cara. Di IKN lah sekarang membiarkan Yudhian seperti itu. Ya kan? Dan lain-lain. Menghadapi hutang sekian banyak dan sebagainya. Banyak kejahatan yang teruk oleh Jokowi. Dan ini adalah merupakan dia ibarat. Ada satu pengawas mengatakan. Dia seperti dibakar sate. Di bawah dibakar, di atas digipas. Ini posisi Jokowi. Nah, jadi sekali lagi. Sebaiknya, jika Jokowi tidak memberhentikan Yudhian. Ini adalah potensi besar kemarahan umat selam. Dan jangankan salah umat selam berat Indonesia akan beramai-ramai beratangis dan datang ke DPR. Meminta agar supaya Jokowi dilengselkan. Ini persoalan Yudhian. Sekali lagi, saya minta hari ini Jokowi memecah Yudhian. Dan membaharkan BPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.